bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun anda berada semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan riskinya dari segala alat penjuru dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robbal alamin di dalam kesempatan pada malam hari ini insyaallah saya akan membagikan sebuah pengetahuan jadi saya sering banget mendapatkan pertanyaan seperti ini bang gimana caranya sih untuk mengaktifkan radar tangan sering banget saya mendapatkan pertanyaan seperti ini nah di kesempatan ini insyaallah jika diizinkan akan saya ungkap mengenai gimana caranya mengaktifkan radar tangan jadi sebelum saya berbicara ataupun membagikan sebuah doanya ataupun tata caranya disini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu radar tangan jadi untuk mempelajari radar tangan itu sangat simpel tergantung keyakinan kalian dan radar tangan ini berfungsi untuk mendeteksi benda di alam gaib bisa juga mendeteksi sebuah aura pokoknya yang berbau gaib lah ketika kita tangan kita-kita julurkan seperti ini ini akan terasa jika radar tangan kalian sudah aktif nah sebenarnya sangat simpel ya pemirsa yang tidak pakai mantra pun bisa untuk mengaktifkan radar tangan ya ini yang tidak pakai mantra ya jadi ada dua kategori yang tidak memakai mantra gimana caranya sih untuk mengaktifkan radar tangan ya jadi kalau kalian sering bermeditasi ya kalau kalian sering bermeditasi ataupun sering melakukan olah teknik pernafasan dengan telapak tangan kalian dihadapkan seperti ini ketika kalian merasakan ada kumpalan energi yang ada di tengah-tengah tangan kalian itu adalah energi ya nah ketika kalian merasakan tangan kalian ini merasa seperti kesemutan ketika tangan kalian ini merasakan seperti kaya kesetrum ketika tangan kalian ini merasakan panas itu adalah sebuah energi yang akan mengaktifkan kepekaan tangan kalian ya apa fungsinya pernah saya ajari kalian cara olah teknik pernafasan dengan tangan seperti ini mungkin di video saya ada ya ketika ada energi kumpalan di tengah-tengah telapak tangan kita seperti ini kalau kita dorong seperti ada kumpalan balon itu yang akan menyebar ke seluruh tangan kita biar tangan kita ini pekat seperti itu fungsinya ini yang tanpa mantra nah muncullah kadang tangan kita seperti kesemutan tangan kita merasakan panas tangan kita merasakan seperti kaya kesetrum itu sepertinya radar pemirsa begitu juga kalau kalian praktekkan di alam bebas untuk merasakan energi untuk mendeteksi sebuah benda tetapi ingat yang harus kalian ketahui antara energi benda pusaka dan energi dari jin ya ketika energi benda pusaka ketika ketika kalian melakukan radar gaib ketika kalian merasakan bahwa di tengah-tengah disini kalian merasakan getaran getaran seperti ini ya di telapak tangan seperti ini itu benda pusaka ini yang harus kalian pahami tetapi kalau getarannya ada di ujung-ujung jari disini ya getarannya ada di ujung jari disini ya itu adalah energi dari jin ya itu pemahamannya jadi untuk kalian yang sedang belajar tenaga dalam olah teknik penapasan jika kalian tangannya merasakan panas merasakan kayak orang kesetru itu jangan target itu adalah sebuah proses yang akan membangkitkan tangan kalian ini nanti pekat tidak untuk mengaktifkan tenaga dalam saja tapi tangan kalian pun akan pekat disitu ini yang tidak memakai mantra nah kalau yang untuk memakai mantra ya ini saya bagikan ya pahami dengarkan ini yang radar gaib memakai mantra yang pertama kalian harus menjalankan sholat hajat ataupun sholat tahajud di tengah malam dijalankan sholat malam ini dijalankan selama 40 malam jangan putus ini tidak memakai puasa ketika kalian sehabis menjalankan sholat sunah di tengah malam tersebut entah itu sholat hajat entah itu sholat hajud sehabis anda sholat sehabis anda sholat duduk ya kalian duduk langsung adroh ya adroh kirim fatihah kirim fatihah ditujukan kepada nabi besar nabi muhammad sholat wa'alehi wa sallam beserta sahabatnya kirim fatihah kepada para malaikat ya para wali para seh jangan lupa seh abdul kotir jailani ya ketika kalian sudah kirim ulah adroh lalu kalian memirikan ataupun kalian menjalankan meditasi ini pembelajarannya kalian menjalankan meditasi disitu semampunya tidak ada hitungan semampunya kalian duduk aja bersilah jika sudah berhadroh ya ini siapis hadroh duduk bersilah lalu tangan kalian mau dijulurkan ke depan seperti ini juga tidak apa-apa ya mau seperti ini juga tidak apa-apa mau seperti ini juga tidak apa-apa dalam batin kalian membaca asma ya jabar ya dalam hati kalian memiritkan asma ya jabar seterusnya sambil tangan kalian seperti ini posisi meditasi pejamkan mata gelapkan lampu kalau bisa ya ini sehabis hadroh ya tengah malam seperti ini kalian dalam hati memiritkan asma ya jabar ya cara ini dijalankan selama 40 malam jangan putus ya jabar yang artinya ini yang maha memaksakan atau yang maha memaksa seperti itu ya yang maha perkasa masih banyak artinya ya jabar ini jadi untuk kalian yang hobi dalam dunia spiritual ataupun berburu gaib untuk merasakan radar ini sangat penting sekali karena jika kita sudah mempunyai keahlian untuk meradar gaib nanti kalian bisa meradar di lokasi-lokasi yang angker untuk merasakan seberapa kuat energi yang ada di tempat ataupun lokasi tersebut tetapi seperti itu yang sudah saya ingatkan tadi jika getarannya di sini di tengah-tengah itu adalah sebuah energi benda busaka ataupun mustika ataupun benda intinya tetapi kalau getarannya ada di ujung di ujung-ujung jari itu adalah sebuah getaran dari jin disitu kalian harus bisa membedakan kalau di tengah ini sebuah benda kalau di atas ujung-ujung sini berarti itu energi dari jin ataupun semacam demit ataupun penampakan itu perbedaannya jadi saya membahas ini karena banyak yang sudah bertanya ke saya gimana caranya mengaktifkan radar tangan seperti itu tadi jadi semuanya ini tidak ada yang instan butuh proses butuh pembelajaran ya jika kalian membelajari ini dengan kusuh keyakinan yang kuat insyaallah apa yang kalian inginkan bakalan terwujud ataupun terkabul ya itu saja gunanya yakin jangan menjalankan sesuatu apapun tetapi hati kita tidak yakin itu akan sia-sia menjalankan apapun kita harus yakin harus mantep insyaallah akan membuahkan hasil itu saja kuncinya penyiasa semoga di video ini bisa bermanfaat semoga bisa berguna untuk kalian semua selebihnya dan kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar besarnya jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak dengar dari saya saya mohon dimaafkan akhir kata dari saya yang mau channel pamit mundur wabilahitofik balik daya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh